Hai nah kawan-kawan hari ini kita melihat kandang ternak burung ngure di tempat saya ini saya memakai model skat nah ini jadi bisa dipakai untuk poligami satu jantan dua betina ini kebetulan betinanya akur jadi saya gabung dulu untuk menghemat tempat-tempatannya nah ini enggak masalah cuman kalau seperti ini takutnya nanti satu glodok langsung bisa di terami oleh dua betina nah bagusnya satu-satu jadi nanti setelah mungkin dia mau nelor atau sudah nelor satu atau dua nanti akan saya sekat untuk mengetahui indukan atau mengetahui betina yang nelor welcome to naira channel jangan lupa like dan subscribe nya Terimakasih ini ukurannya lebar 180 dan tingginya 90 cm gelodok saya taruh dua yang di sini satu terus yang di sini satu kita tunggu sudah akur jantan betinanya tinggal kita tunggu proses penuh telurnya dan juga mudah-mudahan nanti kita bisa produksi untuk makan hariannya yang utama kita memakai jangkrik dan ulat Hongkong terus diselengi dengan kroto dan ulat kandang tapi yang utamanya saya kasih jangkrik dan ulat Hongkong itu selalu ada nanti dia bisa sendiri memilih pakan yang yang mana yang akan dimakan untuk indukan ini yang jantan saya punya ekor 22 cm dan betina ada yang ekor balak itu panjangnya 11 cm dan yang betina wetelnya panjang 12 cm itu usia sudah mapan kalau yang balak baru pastol ini saya lihat kemarin yang ekor balak sudah nyusun sarang yang mudah-mudahan gak lama lagi nelor dan produksi lah kandang seperti ini bisa menjadi solusi kawan-kawan untuk ternak yang memiliki lahan tidak besar lah karena ini saya buat di dalam kamar belakang soalnya saya tidak memiliki tanah yang luas ya tanah perumahan yang pas-pasan jadi ada satu kamar yang tidak terpakai ukurannya kurang lebih dua meter kali dua meter lah itu bisa dipakai untuk ternak cuman catatan satu yaitu perhatikan sirkulasi udaranya agar tidak terlalu pengap nanti misalkan terlalu panas itu berakibat telurnya akan kering nah ini seperti ini nah cuman kamar ukur lebih ya mungkin tiga kali dua lah mungkin nah disini juga ada ternak kenari alhamdulillah lalu juga produksi kandangnya seperti ini model sekat nih seperti ini kandang punya saya nah apabila teman-teman ingin memiliki kandang ternak seperti ini bisa diikuti semoga informasi saya memberikan inspirasi inspirasi buat teman-teman untuk ternak yang memiliki lahan yang tidak terlalu luas yang penting sirkulasinya diperhatikan jangan terlalu pengap itu sangat berpengaruh terus untuk pencahayaannya sendiri penjemurannya biasanya apabila sudah produksi baru saya jemur setelah kita panen kita jemur dulu dua sampai tiga hari atau sampai lima hari biasanya jemur jantan betinanya baru kita lanjut produksi lagi nah itu yang jantan itu ngajak betina ke dalam gelodok yang kayaknya sudah mudah-mudahan produksi yang melor nah yang jantan ada di gelodok ini dia ngajak betinanya ke sana fungsi untuk sekat itu sendiri tapi biasanya bisa dipak nah itu kan dia manggil manggil betina fungsi sekat itu sendiri biasanya untuk penjodohan agar tidak terlalu susah tinggal kita sekat kita taruh burung di sana kan jantan betina untuk penjodohan mungkin memakan waktu sekitar tiga sampai lima hari biasanya saya itu terus dipantau juga jangan langsung lepas kita pantau apakah sudah jodoh nah nanti misalkan belum jodoh ya kita kasih sekat lagi ini jantannya kayaknya sudah dirahi yang betina juga sudah terpantau angkut sarang nah itu kan matuk-matuk biasanya itu dirahi nah mudah-mudahan cepat produksi terus untuk sekat yang berikutnya itu biasanya saya pakai apabila salah satu betina sudah bertelur itu antisipasi supaya tidak tertukar indukan yang mana yang nelor soalnya apabila tetap seperti ini takutnya kita tidak tahu betina yang mana yang telor kadang kalau saking akurnya mereka bisa nelor dalam satu glodok jadi kan kurang tahu kita yang mana yang betinanya yang indukannya yang nelor mungkin sampai disini informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman untuk memulai ternak burung murai yang memiliki lahan terbatas yang penting satu kuncinya sirkulasi lancar lah jangan terlalu pengap ini saya mensiasatinya supaya tidak terlalu pengap ini lantainya saya bongkar satu papan ini lumayan ini mengurangi pengap jadi udara di bawah rumah itu bisa naik ke atas menguarnya sirkulasinya kan supaya sedikit lancar soalnya dengan satu jendela masih kurang ya terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan juga jangan lupa like komen dan subscribe channel saya supaya berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan sekian dulu saya ocekman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih